Golok Halilintar jilid 22. Maka dengan penasaran dan penuh dengki, ia memburu. Keempat saudara dan dua kemenakannya segera menyusulnya. Dan sebentar saja, mereka bertujuh sudah mengambil sikap mengurung. Kau jawablah pertanyaanku. Di mana Lim Beng Chin kini berada bentak cengit dengan menudingkan tombaknya. Lim Beng Chin siapakah Lim Beng Chin sahut sin hou heran, kemudian meneruskan dengan suara sabar, marilah kita bicarakan dengan baik-baik susok sekalian tidak perlu bergusar hati terhadapku, apakah kau muridnya Lim Beng Chin yang terkenal dengan sebutan ginco along kun kata cengit yang tidak menggubris. Apakah kedatanganmu ke sini, atas perintahnya belum lagi sin hou membuka mulutnya, ceng siya ikut bicara, katanya garang, anak muda sebelum terlanjur berilah kami keterangan sejelas-jelasnya, coba jawab, dimanakah ginco along kun kini berada sepasang alis sin hou terbangun. Teringatlah dia, bahwa daulukun cu dan temannya secara samar-samar pernah menyebut ginco along kun dengan nama Lim Beng Chin pula. Maka oleh ingatan itu, segera ia menjawab, dengan sesungguhnya, selama hidupku belum pernah aku melihat wajah ginco along kun. Bagaimana dia bisa memerintahkan aku untuk datang ke sini apa kata-katamu ada harganya untuk kami percaya ceng siya menegas? Hmm, meskipun aku bukan seorang ksatria besar, tetapi selama hidupku belum pernah aku berbohong terhadap siapapun, sahut sin hou mendongkol. Secara kebetulan aku bertemu dengan saudara giok cu, kemudian bersahabat dan datang ke sini untuk mengunjungi dan menjenguk kesehatannya, apakah hal ini ada hubungannya dengan ginco along kun? Dan mendengar perkataan sin hou cengit berlima agak menjadi tenang, namun rasa curiga mereka belum hilang, setelah berdiam sejenak, cengit berkata mengancam, kau bisa menyebut ginco along kun dengan lancar, pastilah kau mengetahui di mana tempat persembunyiannya, janganlah kau mengharap bisa keluar dari dusun ini. Terus terang saja, dia adalah orang buruan kami Tio Sin hou menjadi tercengang mendengar bunyi ancaman cengit, ia menjadi teringat dengan nasib keluarganya yang terus menerus dikejar-kejar musuh dari berbagai jurusan, dan teringat hal itu, hatinya sengit, namun masih bisa ia bersikap sabar dan tenang, setelah membungkuk hormat. Ia menyahuti aku memang kenal namanya, tetapi aku bukan sanak atau keluarganya, aku pun belum pernah melihat dirinya dengan berhadap-hadapan, apalagi berbicara dengannya. Hanya saja memang aku tahu, di mana dia kini berada. Tetapi yang ku khawatirkan, barangkali tiada seorang pun yang berani menemuinya, itulah suatu penghinaan bagi cengit berlima, lantas saja ia mengerung hebat. Teriaknya. Siapa bilang kami tak berani mencarinya? Belasan tahun sudah, kami berusaha mencari untuk menemukannya kembali. Kami berlima boleh kau antarkan seorang demi seorang, atau dengan berbareng. Sesuka mulah. Biarpun dia bersembunyi di ujung langit, kami tidak akan mundur selangkah pun juga, nah, antarkan kami kepadanya. Atau berilah kami keterangan di mana dia sekarang berada, Tio Sin Ho tertawa-tawar, sebagai seorang pemuda yang banyak mempunyai pengalaman berhadapan dengan musuh-musuh ayah bundanya, lantas saja dia dapat menilai budi pekerti cengit dan saudara-saudaranya. Sahutnya menggertak, apakah benar-benar susuok hendak menemui dia dengan hati panas? Cengit maju selangkah. Berteriak nyaring, tidak salah lagi. Aku memang mau menemui dia, di mana Sin Ho mengkerutkan dahi, bertanya menegas, sebenarnya apa maksud susuok hendak menemuinya? Hei, anak muda bentak cengit, kau anak kemarin sore, janganlah kau mempermainkan aku yang sudah ubanan, kau katakanlah, di mana dia sekarang berada. Sin Ho tersenyum melihat kelakuan orang tua itu, yang masih berangasan, jawabnya, kurasa susuok masih membutuhkan waktu beberapa tahun, untuk bisa menemui dia. Apa maksudmu potong cengit karena dia sudah meninggal dunia, ujar Sin Ho dengan suara tenang. Mendengar perkataan itu, mereka semua tercengang, juga seluruh anggauta keluarga Cio Liang Pei yang ikut menyusul ke seram di depan. Tiba-tiba terdengarlah pekik suara Gio Chu. Lbu ibu tanda seru Tio Sin Ho menoleh. Dan pada saat itu, ia masih berkesempatan melihat ibunya Gio Chu jatuh pingsan di atas kursi. Cepat-cepat Gio Chu mengangkat kepala ibunya, dan diletakkan di atas pangkuannya, wajah ibunya pucat lesi, kedua matanya tertutup rapat. Hem tanda seru dengus Ceng Si Ye dengan bersungut, Ceng Ji Ye berpaling kepada Gio Chu, menuding sambil berkata memerintah. Kau bawalah ibu memasuk ke dalam, keluarga kita tak boleh memperlihatkan kelemahannya Gio Chu menangis dengan tiba-tiba, jawabnya dengan sengit. Lbu terkejut tak kalah mendengar berita ayah, kenapa harus malu? Apa yang harus disembunyikan ibu bersengsara? Ibu pedih, hatinya kena tertikam mendengar perkataan Gio Chu Sin Ho menjadi sangat terkejut. Pikirnya di dalam hati, jadi, Gin Cho Alokun suami wanita itu? Jadi, Gin Cho Alokun ayahnya Gio Chu Ceng Sem menegakkan pandangnya, mendengar perkataan Gio Chu. Dengan menahan wapan marahnya, dia mementak, Toh aku, kau sayang kepada anak itu, nyatanya dia berani melawan perintah Gie Ko. Izinkanlah aku menghajar dia cengit mencoba menengahi, katanya sengit kepada Gio Chu, kau bilang, Gin Cho Alokun itu ayahmu. Hayo, kau bawa ibumu masuk ke dalam. Cepat Gio Chu tak berani membantah perintah pamannya yang tertua. Dengan memaksa diri, ia memapah ibunya hendak dibawanya masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba ibunya Gio Chu, tersadar, perlahan-lahan ia berkata kepada Gio Chu, katakan kepada anak Sin Ho, bahwa aku ingin berbicara esok malam, banyak yang hendak ku tanyakan kepadanya. Gio Chu memanggut dan segera mendekati Sin Ho, katanya. Masih ada satu hari lagi. Esok malam datanglah ke sini lagi untuk mencari emasmu ingin ku tahu, kau mempunyai kemampuan atau tidak. Setelah berkata demikian, ia mengeringkan matanya kepada Cie Lan. Pandangnya sengit, kemudian ia memapah ibunya masuk ke dalam. Mari, Lan Moai. Kita pergi saja ajak Sin Ho kepada Cie Lan. Dengan memanggut kecil, Cie Lan mendahului memutar tubuhnya. Tunggu dulu seru cenggo dengan menghalangkan kedua tangannya. Jawab pertanyaanku satu kali lagi hari sudah larut malam, Su Siok, sahut Sin Ho dengan membungkuk hormat. Lain kali aku datang ke sini untuk memenuhi kehendak Su Siok, tidak. Jawab pertanyaanku dulu. Waktu Lim Beng Chin mati, siapa yang menyaksikan? Lagi pula, di mana dia mati dengan sesungguhnya, Gin Cho Along Kun bukan sanak keluarga Sin Ho, tetapi mendengarlah agak pertanyaan cenggo, ia jadi panas hati. Entah apa sebabnya, dan seketika itu juga, teringatlah dia kepada Tio Kun Chu dan temannya yang datang ke Gunung Hoasan hendak mencari warisan Gin Cho Along Kun, pikirnya di dalam hati, Hektomekar, apakah aku tak tahu maksudmu sebenarnya? Kau benci terhadap Gin Cho Along Kun, tetapi hatimu mengincar warisannya. Bagus benar hatimu walaupun sampai mati, tidak akan aku memberi keterangan kepadamu. Dan oleh pikiran itu, ia menjawab dengan mengulung senyum, Sebenarnya aku hanya mendengar berita kematian Gin Cho Along Kun dari tutur kata seorang sahabat. Kalau tak salah, menurut sahabatku itu Gin Cho Along Kun meninggal di sebuah pulau di seberang sungai Tiangkeng, Nama pulau itu sendiri, katanya Beng Chu, cengit berlima saling pandang dengan rasa heran penuh pertanyaan. Mati di pulau Beng Chu. Mengapa begitu jauh? Sementara itu Sin Ho berkata lagi, Nah, bila susok sekalian ingin melihat makamnya, pergilah ke pulau Beng Chu. Sekarang, perkenankan kami berdua beristirahat dulu, karena hari sudah jauh malam. Hawa pegunungan terlalu dingin bagiku, tunggu dulu cegah Ceng Jiye. Kedua tangannya dilintangkan menghadang kepergian Sin Ho, seperti perbuatan Ceng Go tadi. Tak senang Sin Ho dihadang dengan kere demikian segera ia menolak lengan Ceng Jiye. Tetapi Ceng Jiye tidak mau mengerti, dan ia segera menekuk lengannya lalu mencengkeram, sasarannya mengarah pergelangan tangan. Tio Sin Ho tak sudi terlibat dalam suatu perkelahian lagi. Begitu tangannya berbenturan, cepat-cepat ia menyambar lengan Cielan, dengan suatu isyarat, ia mengajak Cielan melompat melalui hadangan kaki Ceng Jiye. Ternyata Cielan seorang gadis yang cerdas, ia mendahului melompat dan berhasil melalui hadangan Ceng Jiye dengan selamat. Ceng Jiye jadi panas hati, tangan kanannya bergerak merabat pinggangnya, dan tiba-tiba saja ia sudah menggenggam sebatang cambuk lemas yang tadinya dipergunakan sebagai ikat pinggang. Cambuk itu termasuk senjata andalannya. Dibuat dari otot lembu yang kuat luar biasa, karena terlapis dengan logam. Kedasyatannya melebih cambuk yang dibuat dari logam penuh. Sebab daya gunanya jauh lebih baik daripada logam yang sifatnya kaku. Kadang-kadang bisa kencang tak ubah sebatang tombak, kadang-kadang bisa melingkari semacam gaotan setajam pisau cukur. Dan dengan satu lecutan, ia menghantam punggung Sin Hou yang telah melaluinya. Betapa bahayanya, tak usah dikatakan lagi. Tio Sin Hou mendengar kesyurangin mengejar dirinya, tanpa menoleh, ia melesat maju sambil menyambar tangan Cie Lan, kemudian dengan mengerahkan enam bagian himpunan tenaga dalamnya, ia membawa Cie Lan melompat ke atas dinding. Dan cambuknya Ceng Jiye menghajar tempat kosong. Ceng Jiye semakin penasaran. Belasan tahun lamanya ia telah melatih diri dengan cambuk andalannya, selama itu, tak pernah sasarannya gagal. Tetapi anak muda itu ternyata bisa mengelakkan diri dengan mudah saja. Maka ia mengulangi lagi serangannya, kali ini mengarah kakinya Cie Lan yang baru saja mendarat di atas tembok. Menyengkol hati Sin Hou yang menyaksikan kelicikan Ceng Jiye, mengapa menghantam Cie Lan yang kepandainya kalah tinggi? Sebab ia mengulur tangan kirinya menangkap ujung cambuk, sambil ia melindungi Cie Lan waktu itu, kedua kakinya telah mendarat di atas tembok. Maka dengan mengerahkan tenaga, ia menghentak. Ceng Jiye kaget bukan kepalang. Sama sekali tak diduganya, bahwa Sin Hou mampu menangkap ujung cambuk nih. Ketika melecutkan cambuknya, ia melompat maju pula, kini tiba-tiba kena bentak Sin Hou dari atas tembok. Karena kalah tenaga, ia terangkat naik, kedua kakinya jadi bergelantungan, ia jadi kehilangan tenaga. Tak dapat lagi ia berkutik. Dalam detik itu juga, ia jadi menyesal atas kesemberonoannya sendiri. Tadinya ia mengira, dengan menjatuhkan Cie Lan dari atas tembok, kedudukan keluarga Cie Oli yang Pei jadi tidak terlalu suram. Tak tahunya, ia kini malah kena digelantungkan di udara, tak ubah seorang persakitan lagi menjalankan hukuman gantung. Ia mendongkol, panas hati, penasaran, malu dan menyesal. Cenggau menyadari kakaknya dalam kesulitan, cepat-cepat ia melepaskan pisau terbangnya hendak menolong, bidikannya mengarah pada camruk sebaliknya. Sinhou mengira, dirinya akan diserang, cepat-cepat ia melepaskan ujung camruk yang berada dalam genggamannya sambil membawa Cie Lan melompat turun melintasi tembok. Tepat pada saat itu, sebatang pisau terbang menyambar ke arahnya. Dengan gesit ia mendupak selagi melompat, dan pisau itu terpental balik membentur pisau kedua. Terang. Kedua pisau terbang itu runtuh bergelontangan di atas tanah. Dalam pada itu, Ceng Gie yang bergelantungan di atas terbanting jatuh ketika Sinhou melepaskan pegangannya. Tepat pada saat itu, ia melihat berkelebatnya sebatang pisau terbang yang terpental balik kena dupakan Sinhou, kaget ia melanjutkan camruknya. Maksudnya, hendak menggaet sebelum mengancam dirinya, di luar dugaan, camruknya telah terpapas kutung. Keruan saja hatinya tercekat, dengan mati-matian ia merobohkan diri di atas tanah sambil bergulingan justru pada saat itu, kedua pisau yang saling berbenturan, meletik memburu dirinya, ia selamat, tetapi tak urung bajunya masih saja kena sambar sehingga menjadi koyak. Ia bangkit tertatih-tatih, mulutnya terenganga. Sama sekali tak disangkanya, bahwa dalam keadaan demikian, masih Sinhou mampu mengadakan serangan balasan dengan menggunakan pisau terbang lawan camruknya sendiri terpotong menjadi dua bagian sehingga tak dapat dipergunakan lagi. Cenggat kagum bukan main, sampai ia menggeleng-gelengkan kepalanya, juga adik-adiknya pun begitu juga, kata Cenggau, umur anak itu belum lebih 25 tahun. Seumpama dia belajar ilmu sakti selagi masih di dalam kandungan ibunya, kepandainya pun tentunya terbatas pada masa latihannya, tetapi kenapa dia memiliki kepandainya jauh melebih dari Kuchenggau yang masih penasaran, tak sudi mengakui keunggulan Sinhou, ia mencari kambing hitamnya. Teriaknya, bangsa Tulim Bengcin yang berkepandain tinggi, akhirnya roboh di tangan kita, masakan kita kini kalah melawan anak kemarin sore? Besok malam dia datang lagi untuk mencoba mengambil emasnya kembali. Baiklah, besok malam kita mengadakan perlawanan yang sungguh-sungguh. Tio Sinhou dan Cielan sudah berada dalam rumah pemondokannya, dengan tak kurang suatu apa. Mereka menyalakan lampu penerangan. Cielan memuji dan mengagumi kepandain Sinhou tiada hentinya. Katanya, Sinhou, Ciu Suheng biasanya memuji-muji kepandain gurunya, tetapi kurasa, kepandain gurunya tak akan bisa menandingi kepandainmu, maksudmu, temanmu yang mengawal. Barang perbekalan Sinhou menegas. Ya, Cielan mengangguk, pipinya kelihatan agak bersemu merah. Siapa gurunya namanya Ciu Suheng adalah Ciu San Bin, Cielan menjelaskan. Sedangkan gurunya adalah Tongpit Tiswi Po Alaw Tongseng, waktu mendengar julukannya Tongpit atau Pit Kuningan dan Tiswi Po Alaw Lat Hitung Besi, aku tertawa. Karena merasa lucu, Tio Sinhou mengangguk pikirnya di dalam hati, kalau begitu gurunya San Bin itu adalah kakak seperguruanku yang tertua, dan teringatlah Sinhou dengan penuturan gurunya selagi mereka masih berkumpul, yang sempat memberitahukan nama-nama saudara-saudara seperguruannya. Pada malam hari ketiga, Sinhou meminta kepada Cielan agar gadis itu menunggu saja di tempat pemondokan. Seharian tadi, ia memikirkan tentang kemungkinan-kemungkinannya. Rasanya, lebih baik apabila ia pergi sendirian. Dengan demikian, perhatiannya tidak terbagi. Apabila terancam bahaya, tak usah lagi ia memikirkan keselamatan Cielan. Di lain pihak, Cielan menyadari kepandaian diri sendiri yang belum ada artinya apabila dibandingkan dengan pihak Ciel Yang Pei. Kalau ikut pergi, malahan membuat susah Sinhou saja. Meskipun maksudnya hendak memberi bantuan, kenyataannya jatuh sebaliknya, maka ia pun tak membantah permintaan Sinhou agar menunggu di tempat pemondokan. Tio Sinhou menunggu sampai larut malam, setelah itu ia minta diri kepada Cielan dan berangkatlah ia seorang diri. Seperti kemarin malam, ia mengambil jalan masuk lewat dinding pagar. Setelah berada di dalam pekarangan, ia melihat rumah tiada penerangannya sama sekali. Suasananya sunyi-senyap tak ubah suatu pekuburan. Hati-hati ia mendekati seram di depan dari samping. Tiba-tiba terdengar suara seruling mengalun tinggi. Akaha itulah serulingnya Gyokcu, yang agaknya memberi isyarat agar aku datang kepadanya, pikir Sinhou di dalam hati. Keluarganya licin dan ganas, tetapi Gyokcu masih mengingat azas persahabatan. Dengan hati riang dan penuh rasa bersyukur, Tio Sinhou segera melompati tembok pagar mengarah datangnya suara seruling, itulah bukit dengan-dengan taman bunga dan rumah pesanggerahannya, yang baru-baru ini pernah mereka singgah dan bersenandung bersama. Segera ia mendaki tanjakan, dan nampaklah dua sosok tubuh sedang duduk di seram di pesanggerahan. Mereka berdua adalah wanita, Sinhou berhenti dan memperhatikan, terpaksa ia harus menunggu sampai bulan bersinar dari balik gumpalan awan, dan begitu sinarnya memancar ke bumi, nampaklah seorang di antaranya sedang meniup seruling. Siapakah itu pikirnya di dalam hati, lagu yang dikumandangkan adalah lagu kesayangan Gyokcu, juga gaya dan kera meniup seruling itu adalah gayanya Gyokcu, ia menjadi heran dan curiga, lalu secara berhati-hati ia lantas mendekati. Sin koko seruanita yang meniup seruling itu dengan suara tertahan. Tio Sinhou menjadi terpukau, itulah suara Gyokcu. Tetapi mengapa seorang gadis? Apakah ia sedang menyamar setelah berdiam sejenak, barulah ia membuka mulutnya, kau, kau, bukankah tanda tanya Gyokcu memutus perkataan Sin hou dengan tertawa geli, katanya, mari sebenarnya aku memang seorang wanita setian lamanya aku telah menipu kau, maafkanlah aku, Sin koko, kau tidak marah, bukan keterangan Gyokcu ini menambah keheranan Sin hou, ia benar-benar jadi terpaku dan merasa diri seakan-akan berada dalam suatu intian aneh, tetapi sedetik kemudian, teringatlah ia akan kelakuan dan sepak terjang Gyokcu perangai dan sifatnya memang perangai dan sifat seorang perempuan. Ia menjadi geli sendiri, dan rasa curiganya lenyap seketika. Dengan mengenakan pakaian wanita, Gyokcu nampak cantik luar biasa. Alisnya lentik, matanya jernih bening, pipinya penuh, bibirnya tipis. Dan perawakan tubuhnya langsing semampai. Melihat kesan demikian, Sin hou tertawa geli di dalam hati. Pikirnya, dasar aku tolong sampai seorang gadis saja tidak segera ku kenal. Mari, Sin koko, ku perkenalkan dengan ibuku. Ibu ingin bicara denganmu, kalau kau tidak keberatan, kata Gyokcu menyambut tangan Sin hou, dan Sin hou membiarkan tangannya terbimbing. Justru demikian, wajahnya terasa menjadi panas. Sambil berjalan menghampiri ibunya Gyokcu, ia menarik tangannya perlahan-lahan. Gyokcu pun agaknya tersadar. Dengan tersipu-sipu ia melepaskan genggaman tangannya. Subuh, perkenalkan diriku. Tio Sin hou, kata Sin hou dengan suara agak kaku. Tio Sin hou membungkuk hormat, dan ibunya Gyokcu segera bangkit dari tempat duduknya sahutnya. Anak, janganlah memakai adat istiadat yang berlebih-lebihan, duduklah. Sin hou mengamat-amati ibunya Gyokcu. Kedua matanya merah seperti baru menangis wajahnya kucal dan tidak bersemangat suatu tanda, bahwa wanita itu dalam keadaan duka cita yang hebat pikir Sin hou di dalam hati, nyonya ini pada waktu mudanya telah kena diganggu iblis. Kemudian lahiriah Gyokcu, kalau begitu, iblis itu adalah Gincho Alokun. Pantaslah keluarga Cio Liangpe benci luar biasa terhadap Gincho Alokun, bahkan nampaknya membenci nyonya ini pula, tatkala Gyokcu menyebut Gincho Alokun sebagai ayahnya, dia telah dibentak. Sebaliknya ketika mendengar kematian Gincho Alokun, nyonya ini lantas saja jatuh pingsan itulah suatu tanda rasa duka cita yang hebat. Kenapa di antara keluarga Cio Liangpei? Terjadi suatu perpecahan pastilah ada latar belakangnya yang menarik. Mungkin pula menyangkut masalah hubungan antara Gincho Alokun dan nyonya ini. Akaha, biar bagaimanapun, aku harus berusaha menghibur nyonya ini, setelah memperoleh keputusan demikian, ia menatap wajah ibunya Gyokcu, tetapi setian lamanya, nyonya itu tetap mengunci mulutnya, setelah menghela nafas beberapa kali, ia berkata memberanikan diri untuk meminta keterangan. Tanyanya, benarkah dia telah wafat? Anak Sinhou, apakah kau melihatnya sendiri Sinhou? Tahu siapakah yang disebut itu? Itulah pasti Gincho Alokun, dan ia memanggut. Nyonya itu menatapnya sejenak pandang matanya berbimbang-bimbang lalu berkata meyakinkan, anak, kau adalah sahabatnya anak Gyokcu, karena itu, tak dapat aku bersikap seperti sekalian, pamannya percayalah, aku tidak mempunyai rasa permusuhan terhadapmu. Maka ku minta sudilah kau menceritakan wafatnya dengan sebenar-benarnya, bagaimana sifat dan perangai Gincho Alokun, sebenarnya masih gelap bagi Sinhou, ia hanya mendengar tutur kata kedua gurunya belaka. Menurut kata kedua gurunya, sepak terjang Gincho Alokun sangat aneh serta luar biasa, dia boleh digolongkan manusia sesat dan tak sesat. Itulah perkataan yang penuh dekat teki sebab penilaian terhadap Gincho Alokun tergantung pada manusia-manusia yang pernah mengenalnya. Yang merasa dirugikan tentu saja akan mengutuknya sebagai manusia iblis, sebaliknya yang merasa dilindungi, memujanya sebagai juru selamat, Sinhou pun mempunyai pendapat sendiri. Kalau kedua gurunya yang dikenal masyarakat sebagai manusia-manusia terkenal aneh, menyebut Gincho Alokun berperangai luar biasa, maka sudah dapat dibayangkan betapa hebat sepak terjangnya. Akan tetapi, lepas dari persoalan buruk dan baiknya, sesungguhnya Gincho Alokun memang manusia luar biasa, hal itu dapat dinilai dari warisan ilmu kepandainya. Kalau bukan manusia yang memiliki otak cerdas luar biasa, mustahil bisa menciptakan ragam ilmu kepandain hebat. Bukan main, Sinhou mengagumi dengan diam-diam. Dan sejak mempelajari kitab warisannya, ia mengakui Gincho Alokun sebagai gurunya yang ketiga di dalam hati sanuberinya, itulah sebabnya ia bersakit hati tak kalah keluarga Cio Liangpei menyebut dan mematih Gincho Alokun sebagai bangsat. Hanya karena belum mengetahui latar belakang persoalannya, tak dapat ia mengadakan pembelaan, benarkah Gincho Alokun seorang bajingan yang pantas dikutuk? Kini ia mendengar suara ibunya Giyokcu yang lemah lembut, dia bersikap lain terhadap Gincho Alokun, padahal dia dikabarkan terusak masa gadisnya. Tetapi melihat sikapnya pastilah cerita tentang dirinya adalah habar isapan jempol belaka. Maka ia memperoleh kesan lain terhadap Gincho Alokun. Dan dengan kesan itu, ia memberikan jawaban atas pertanyaan ibunya Giyokcu. Sebenarnya, belum pernah aku bertemu dengan orangnya. Meskipun demikian perhitungan kami seperti guru dan murid. Beliaulah guruku, karena ilmu kepandai yang ku ini ku peroleh dari beliau, lebih baik aku menutup mulut mengenai kematian beliau sebab aku khawatir makamnya akan dirusak oleh tangan-tangan jahat. Tiba-tiba ibunya Giyokcu roboh di atas kursinya. Giyokcu melompat dan menggoncang-goncang tubuh ibunya, serunya setengah meratap, L.D.U. Ibu, kuatkan hatimu, bukankah ibu ingin mendengarkan keterangan tentang ayah yang sebenarnya kira-kira 10 menit? Ibunya Giyokcu roboh dan tak sadarkan diri di atas kursinya, dan setelah memperoleh kesadarannya kembali, dia menangis sedih, ratapnya, 18 tahun lamanya, aku menunggu, setiap hari, setiap malam, setiap detik, senantiasa aku berharap dan berdoa bahwa pada suatu hari dia akan datang membawa aku dan Giyokcu pergi dari rumah terkutuk ini. Akhirnya, dia sendiri yang telah mendahului istri dan anaknya, dan kau. Giyokcu, anakku, kau belum pernah melihat wajah ayahmu, tak bolahkah aku meratapinya sudah terlalu sering, Sinhou melihat dan mengalami kepiluan demikian. Tak kalah ayah ibunya dan kedua kakaknya mati dan hilang, betapa sedih hatinya tak dapat terlukiskan lagi. Karena itu, bisa ia menerima ratap tangis ibunya Giyokcu, tetapi adalah membahayakan, apabila membiarkannya dalam keadaan demikian. Setidak-tidaknya kesehatannya akan terancam bahaya. Katanya menghibur, Subong, Sudahlah, jangan diperturutkan rasa hati, aku pun pernah merasakan kerisauan hati demikian. Seumpama aku tak dapat menolong diri, pada saat ini tiada lagi Tio Sinhou di dalam dunia suhu kini sudah tenteram di alam baka, akulah yang mengubur tulang-tulangnya, kau. Kau yang mengubur tulang-tulangnya ibunya Giyokcu mengangkat kepalanya. Dan di antara tetesan air matanya nampaklah sepercik sinar tersembul di wajahnya, katanya lagi, Oh, budimu sangat besar. Entah bagaimana cara ku kelak membalas budimu itu, setelah berkata demikian, segera ia bangkit dari kursinya. Terus saja ia membungkuk hormat dan bahkan hendak berlutut. Keruan saja Sinhou kaget bukan kepalang, cepat-cepat ia mencegah. Tetapi ibunya Giyokcu tak mau mengerti, katanya memberi perintah kepada anaknya, Giyokcu, hayo, kau berlutut kepada anak Sinhou. Dan sebelum Sinhou dapat berbuat apa-apa, Giyokcu tiba-tiba saja menjatuhkan diri dan berlutut di hadapan Sinhou, cepat-cepat Sinhou membangunkannya dan membalas memberi hormat. Setelah itu ia mempersilahkan ibunya Giyokcu kembali duduk di kursinya. Beberapa saat kemudian, ibunya Giyokcu sudah dapat menguasai diri, ia nampak tenang kembali, lalu mengajukan pertanyaan, apakah dia tidak menulis surat untuk kami berdua mendengar pertanyaan itu, Tio Sinhou jadi teringat dengan bunyi pesan Gincho Alokun, ia harus mencari seseorang yang bernama Siu Siu, dan ia diwajibkan memberikan uang emas sebanyak 100 ribu keping. Apakah ibunya Giyokcu ini yang bernama Siu Siu? Menilip bunyi nama anaknya, Sinhou jadi menebak-nebak jumlah uang emas itu bukan main banyaknya, siapapun akan mudah tergiur. Apakah Gincho Alokun binasa karena harta itu? Ia pernah memeriksa peta peninggalan Gincho Alokun, namun tidak begitu menaruh perhatian, karena seringkali manusia mati dan tersesat oleh harta benda. Dan sekarang pertanyaan ibunya Giyokcu seperti menggugah ingatannya. Hati-hati ia minta ketegasan. Maaf, apakah Subo yang bernama Siu Siu ibunya Giyokcu terkejut sekali? Wajahnya berubah, dan sahutnya dengan suara agak menggeletar, Benar, itulah nama kecilku. Dari manakah kau mengetahui siapa yang telah memberitahukan? Akaha, ya pastilah kau mengetahui dari bunyi suratnya. Apakah suratnya itu kini kau bawa agak tegang keadaan ibunya Giyokcu yang menunggu jawaban dari Sinhou, pandang matanya seakan-akan tidak berkedip selagi ia menunggu jawaban, tiba-tiba Sinhou lompat melesat keluar serambi. Tangannya menyambar ke arah gerombol bunga-bunga yang berada di dekat tanjakan. Giyokcu dan ibunya menjadi terkejut dan heran. Dengan pandang penuh pertanyaan, mereka mengikuti gerakan Sinhou, kenapa pemuda itu tiba-tiba melarikan diri. Tetapi kemudian terdengarlah suara mengaduh dari balik gerombol tohon bunga, dan muncullah Sinhou dengan menggusur seorang laki-laki yang mati kutu, dia dijatuhkan di lantai di depan Giyokcu. Hei, Citsusok seru Giyokcu heran dengan suara tertahan. Ibunya Giyokcu segera mengenalnya pula, ia menarik napas panjang, katanya prihatin kepada Sinhou, bebaskan dia, anakku. Di sini tiada seorang pun yang memandang kami berdua sebagai manusia berharga, karena itu mereka dengan enak saja main selidik dan main mengintai semua gerak gerik serta pembicaraan kami berdua, suara ibunya Giyokcu terdengar lesu dan patah semangat. Sinhou segera membebaskan tawanannya dari totokannya dengan sebuah tepukan. Dan tawanan itu yang bernama Tio Chengchit, memekik perlahan dan tersadar. Dengan Chengchit, belum pernah Sinhou mengadu kepandayan. Dia adalah salah seorang anggota keluarga Cio Liangpei yang tidak hadir pada pertempuran kemarin. Citsusok tegur Giyokcu dengan bersungut, kami sedang berbicara, kenapa susok mengintai? Sama sekali Citsusok tidak menghargai martabatmu sendiri, sepasang matu Chengchit terbelalak, ia mendongkol namun tak membuka mulutnya. Dengan berdiam diri, ia memutar tubuhnya dan melangkah hendak meninggalkan serambi, pengalamannya tadi menyadarkan dirinya, bahwa ia bukan tandingan anak muda itu yang dapat mencekuknya dengan sekali sambar. Namun setelah berada beberapa langkah di luar serambi, ia menoleh dan berkata dengan sengit, Hei! Kalian yang seharusnya malu terhadap kami, karena kau melahirkan seorang anak tanpa bapak. Huh! Kau perempuan pandai mencuri laki-laki, sekarang anak perempuanmu kau ajari pula mencuri laki-laki, itu adalah suatu penghinaan besar terhadap Giyokcu berdua. Maka dapat dimengerti, betapa tersinggung merasa kehormatan ibunya Giyokcu dan anak gadisnya, Giyokcu secara tiba-tiba bahkan telah menghunus pedangnya dan melompat keluar serambi memburu pamannya, serunya dengan suara penuh kebencian, kau bilang apa? Cip Susiok! Mulutmu kotor sekali Tio Cheng Cip memutar tubuhnya dan berdiri tegak, siap bertempur. Bentaknya, apa? Kau hendak melawan kami. Aku datang ke sini atas perintah paman-pamanmu semua, tahu. Kau mau apa jika Susiok hendak berbicara dengan kami, bukankah dapat menunggu esok hari di bawah matahari terang-benderang? Tanda tanya Giyokcu balas membentak. Kenapa Susiok mengselidik dan mengintai hemdengus Cheng Cip, kemudian tertawa mengejek. Kalian memasukkan orang hutan ke sini, sejarah lama akan kalian ulangi lagi. Delapan belas tahun sudah nama kehormatan keluarga Cio Liangpei merosot akibat perbuatan ibumu. Kau malu, tidak Giyokcu menjadi pucat mukanya ia menoleh kepada ibunya, berkata mengadu, L.D.U. Dengarkanlah perkataannya, pantaskah ucapan itu keluar dari mulut seorang laki-laki yang ku sebut Paman Tio Cheng Cip hendak membalas dengan ucapan sengit, tetapi ibunya Giyokcu mendahului memanggil anaknya. Katanya perlahan, Giyokcu, jangan layani dia, dan kau, Cipko, kemarilah. Aku ingin bicara denganmu. Cheng Cip mendengus lagi, lalu menghampiri dengan sikap tinggi hati, Siu Siu tidak menghiraukan. Katanya kemudian, kami ibu dan anak, sudah lama hidup menderita, meskipun demikian kami berdua wajib berterima kasih kepada kalian semua saudara-saudaraku, sebab kami berdua masih dibolahkan bertempat tinggal di dalam lingkungan keluarga Cio Liangpei. Tentang Lim Beng Chin, belum pernah aku berbicara sepatah katapun kepada Giyokcu. Tetapi sekarang, setelah ayahnya itu sudah meninggal, dan selagi kalian mengetahui semua peristiwanya, sudilah Cipko menolong aku, menuturkan semua yang Cipko ketahui tentang Lim Beng Chin kepada anakku Giyokcu dan Sinhou, sudikah Cipko meluluskan permintaanku ini, mengapa aku yang harus menceritakan tanya Cheng Cip dengan hati mendongkol, lemilah usanmu, inilah perkaramu. Maka kau sendirilah yang sebenarnya harus menceritakan asal mulanya. Apakah karena merasa malu, sehingga kau minta pertolongan ku Ciusiu menarik nafas, sejenak ia berdiam diri, kemudian berkata, Malu. Apalah yang harus aku malukan? Kalau aku minta pertolonganmu semata metu, karena Cipko adalah salah seorang saksi yang pernah berhutang budi kepadanya. Bukankah Beng Chin pernah menolong jiwamu? HMM, apakah di dalam hatimu tiada lagi terdapat nilai-nilai budi seperti kalian anggauta keluarga Cio Liangpei mendengar perkataan Ciusiu wajah Cheng Cip merah padam, sahutnya dengan sengit, baiklah. Memang benar, ia pernah menolong jiwaku. Tetapi kenapa dia sudi menolong jiwaku? Huh seorang bajingan seperti Lim Beng Chin dan mana mau menolong orang tanpa perhitungan yang matang demi kepentingan diri sendiri? Baiklah, biar aku ceritakan semuanya. Memang, kalau kau yang bercerita sendiri, pastilah akan kau tambahi bumbu-bumbu penyedak. Setelah berkata demikian, Cheng Cip mengambil tempat duduk. Kemudian mulailah dia berkata, Kau, Saudara Sinhou dan Giyok Chu, Dengarkanlah. Aku akan mulai menceritakan mengenai seorang bajingan yang bernama Lim Beng Chin. Biarlah aku ceritakan semuanya, agar kalian bisa menilai dan mengetahui betapa jahatnya si bajingan itu apa. Kau bilang bajingan? Jika kau memburuk-burukan ayah, tak suli lagi aku mendengarkan semua perkataanmu L. Dampurat Giyok Chu, dan kedua telinganya lantas ditutupnya rapat-rapat. Giyok Chu, Dengarkan saja kata ibunya. Ayahmu kini sudah meninggal dunia. Meskipun ayahmu belum dapat dikatakan sebagai manusia baik, namun apabila dibandingkan dengan keluarga Cio Lieng Pei, nilai budinya beratus kali lipat lebih tinggi, hem jangan lupa, kau pun termasuk keluarga Cio Lieng Pei, ujar Tio Cheng Cip dengan tertawa menghina. Tetapi Siu Siu bersikap dingin sama sekali ia tidak mengacuhkan ejekan kakaknya. Dan mulailah Cheng Cip bercerita, peristiwa itu terjadi pada 20 tahun yang lalu, waktu itu aku baru berumur 21 tahun pekerjaanku membantu susuk Tio Kanje mengawal barang dagangan, hul dagangan Gerutu Giyok Chu, katakan saja terus terang, barang rampokan. Malu Giyok Chu, jangan usil tegur ibunya. Wajah Cheng Cip menjadi merah padam, akan tetapi ia berusaha menguasai diri dan meneruskan ceritanya, pada suatu hari aku membantu susuk Tio Kanje mengawal semacam barang di Yang Chiu. Pada malam kedua, aku memperoleh kesempatan untuk bekerja di luar, tetapi aku gagal. Coba jelaskan, apakah yang susuk kerjakan pada waktu itu, Giyok Chu memutus dengan suara dingin. Cheng Cip menjadi gusar. Dengan hati mendongkol, ia berkata sengit, baik. Jadi aku harus bicara terus terang? Hem, aku bukannya kau, aku seorang laki-laki. Kalau berani berbuat, mengapa tidak berani menjelaskan waktu itu, aku melihat seorang gadis cantik sekali. Dialah putri Tiko Andi Yang Chiu untuk mengharap bisa mempersunting gadis secantik itu, adalah mustahil bagiku. Satu-satunya Kher hanyalah mendekatnya di tengah malam dan memperkosanya. Demikianlah malam itu, aku memasuki kamarnya. Di luar dugaan, gadis itu menolak kehendakku dengan angkuh. Karena jengkel, ia kubunuh. Ternyata dia masih berkesempatan untuk memekik, dan pekihkannya terdengar oleh para penjaga gedung Tiko Andi. Aku terkepung rapat, dan merasa tidak sanggup menghadapi orang begitu banyak. Aku lantas menyerah, mendengar cerita Cheng Chit, bulu kuduksin Hou merinding. Ia heran kera Cheng Chit menceritakan perbuatannya dengan enak saja, sama sekali tak merasa malu atau menyesal. Mengapa seorang seperti dia bisa kehilangan budi pekertinya? Aku dijebloskan dalam penjara, Cheng Chit meneruskan ceritanya. Tetapi aku tidak takut, Paman Kanjie adalah seorang gagah yang berkepandaian tinggi. Tak ada seorang pun di daerah kami yang bisa menandingi. Aku percaya asal Susok mendengar kegagalanku ini, pasti ia bakal datang menolong. Akan tetapi sepuluh hari sudah aku menunggu-nunggu, Susok tidak juga muncul sementara itu, surat keputusan mengenai diriku telah datang, aku diputuskan menjalankan hukuman mati, di dalam penjara yang ciu itu juga. Tatkala orang penjaga penjara memberi habar kepadaku tentang keputusan itu, barulah aku merasa takut. HMM. Aku kira Susok tidak mengenal rasa takut ejek Giyok Chu. Cheng Chit tidak menggubris ejekan keponakannya itu, ia meneruskan ceritanya, tiga hari kemudian, kepala penjara datang menjenguk kamar tempat aku ditahan dengan membawa nampan berisi makanan dan arak, aku tahu artinya. Esok pagi, aku harus menjalankan hukumanku, aku tahu, semua orang pasti bakal mati, semua sama, akan tetapi kalau mati itulah yang menakutkan diriku. Aku pun masih sayang kepada diriku sendiri, aku masih muda dan merasa belum puas mereguk kesenangan. Namun, aku berusaha menguatkan dan mengeraskan hatiku. Makan dan minuman keras itu, aku sapu habis. Kemudian aku menidurkan diri, tepat pada tengah malam, aku tersadar oleh tepukan perlahan pada pundaku, segera aku bangkit, dan terdengarlah bisikan di telingaku, SST jangan bersuara. Aku akan menolong jiwamu setelah berbisik demikian, ia menabas belenggu kaki dan tanganku dengan pedangnya. Alangkah tajam pedangnya. Dengan sekali tabas saja belenggu besi yang menelikung diriku terpapas putus. Setelah itu, ia menarik tanganku, dan aku diajak keluar penjara sebentar saja, kami berdua telah tiba di luar kota dan berhenti di sebuah surau. Selama diajak lari, aku menurut saja, memang tak dapat aku berbuat apapun, selain menurut, bukan main pesat larinya. Tenaganya pun besar pula, sehingga tak dapat aku melepaskan diri dari tekanan tangannya, tetapi karena ditarik, aku tidak terlalu lelah. Sesampai di surau itu, napasku tidak memuru, ia melepaskan genggamannya, kemudian menyalakan sebuah lilin, setelah cahaya menyebabkan kegelapan malam, barulah aku dapat melihat wajahnya dengan jelas. Di luar dugaanku, ternyata dia seorang pemuda yang sebaya dengan usiaku, tadinya ku kira seorang tua yang sudah berusia lanjut, menilik ilmu kepandainya yang sangat tinggi, perawakan tubuhnya tegap, wajahnya tampan luar biasa. Di kemudian hari, ternyata ia baru berumur 20 tahun, berkata demikian, ia menyiratkan pandang kepada siu-siu bergantian untuk mencari kesan. Setelah itu, ia melanjutkan ceritanya lagi, segera aku memberi hormat kepada pemuda itu sambil menyatakan rasa terima kasihku, HMM. Ternyata dia seorang pemuda yang angkuh dan kepala besar, sama sekali dia tidak membalas hormatku. Katanya dengan singkat, aku bernama Lim Beng Chin, apakah kau salah seorang keluarga Cie Leong Pei? Aku memanggut. Dalam pada itu, aku memperoleh kesempatan untuk memperhatikan pedangnya yang dapat menabas rantai belengguku dengan mudah. Itulah sebatang pedang berwarna hitam. Anehnya, ujungnya terpecah menjadi dua semacam mulut tular. Tio Sin Ho diam-diam bersenyum, katanya di dalam hati. Itulah pedang Gin Cho Akiam. Ia bersikap membungkam mulut dan membiarkan Ceng Cip melanjutkan ceritanya. Berkatalah orang itu, ku tanyakan tempat tinggalnya, akan tetapi ia menjawab dengan suara mengeruttu. Katanya, Hektometer, perlu apa kau ketahui? Betapapun juga, di kemudian hari kau tidak akan merasa berterima kasih kepadaku, mendengar ucapan itu, aku jadi sangat heran. Pikirku ia telah menolong jiwaku, untuk seumur hidup, pastilah aku akan selalu mengingat budinya, agaknya ia mengerti jalan pikiranku, katanya lagi, aku menolong jiwamu, demi kepentingan pamanmu yang ke-6, Tio Kanjiye. Kau ikutlah aku. Dengan hati menebak-nebak, aku ikuti dia, ia membawa diriku ke tepi sungai Yang Ho. Dengan menutup mulut ia melompat ke atas sebuah perahu, dan aku mengikuti di belakangnya, dengan suara pendek ia memberi perintah kepada tukang perahu, agar berangkat mengarah ke timur. Aku jadi berlejah hati, karena perjalanan itu mendekati jalan lintang yang menuju kemari. Artinya aku tak usah takut lagi kepada tentara negeri yang berusaha mengejarku. Lim Beng Chin mengeluarkan sebentuk senjata dari dalam sakunya, senjata itu mirip sebuah cempuling pendek, itulah senjata andalan liok susiok. Dan melihat senjata andalannya itu, aku jadi bertambah heran. Biasanya tak pernah liok susiok berpisah dari senjatanya, kenapa senjatanya berada di tangan penolongku? Semua pamanmu adalah sahabat-sahabat karibku kata Lim Beng Chin, di antara suara tawanya, ia tertawa beberapa kali lagi, tiba-tiba pandang matanya berubah menjadi bengis. Entah apa sebabnya, aku dihinggapi perasaan kaget dan takut. Di dalam gubuk itu, terdapat sebuah peti, katanya lagi, aku menghendaki agar kau membawanya pulang. Kau serahkan suratku ini kepada ayahmu dan sekalian pamanmu dengan berdiam diri, aku mengikuti arah telunjuknya, di dalam gubuk, ku lihat sebuah peti besar yang tertutup rapat sekali. Kecuali dilibat dengan ikatan tali, terpaku pula. Kau harus membawa peti ini pulang secepatnya, jangan kasihgah di manapun juga. Ia berkata, peti ini harus dibuka oleh tangan ayahmu sendiri. Aku mengangguk, dan ia memberi pesan, sebulan lagi aku akan datang berkunjung ke rumahmu, berilah kabar kepada ayahmu dan semua pamanmu yang kau hormati, agar menyambut kedatanganku dengan baik. Ketulah ucapan yang tak keruan jinterungnya, meskipun demikian, aku tanggapi dengan hati lega setelah ia memberi. Pesan demikian, sekonyong-konyong ia menyambar galah penggayuh dan dengan sekali menancapkan penggayuh di atas permukaan air, ia melompat tinggi di udara dan mendarat di tebing sungai dengan selamat. Bagus seru giyokcu tanpa merasa. HMM dinguskan jie dengan menyongkol. Dan tiba-tiba ia meludahi lantai serambi. Bajingan itu memang gesit dan tenaganya besar luar biasa. Tetapi gerak-geriknya benar-benar sukar kuduga, barangkali ia keturunan malaikat terkutuk, tak usah dikatakan lagi, ucapannya membersit dari hati yang mendongkol. Tetapi baik siu-siu maupun giyokcu, bersikap acuh-ta'acuh, mereka seolah-olah tidak mengetahui keadaan hati Cheng Chip, waktu itu, ku pandang dia sebagai penolongku, Cheng Chip meneruskan ceritanya. Melihat pandang matanya yang tajam dan bengis, rupanya dia sangat membenci aku, meskipun demikian, aku tak mau percaya kepada penglihatanku sendiri. Mungkin sekali memang demikian perangainya sebab biasanya, seseorang yang berkepandaian tinggi mempunyai kelakuan yang aneh. Karena itu, aku tidak terusik oleh pandang matanya yang bengis, setelah mendarat segera aku membawa peti besar itu pulang. Sepanjang jalan aku sibuk menduga-duga tentang peti yang kupanggul di atas pundaku. Alangkah beratnya pastilah isinya emas, atau perak, atau mungkin permata yang tak ternilai harganya. Tentunya, inilah harta benda berkat usaha liok-susyok. Aku percaya pula, bahwa semua paman dan ayahku akan menyambut kedatanganku dengan girang. Dan pastilah mereka akan memberi sebagian harta itu kepadaku sebagai hadiah, dan karena keyakinan itu, aku jadi bersemangat dan girang bukan kepalang. Ternyata dugaanku tidak meleset sama sekali. Ayah dan sekalian pamanku memuji diriku setinggi langit. Kata mereka, baru pertama kali aku keluar rumah, namun sudah memperoleh hasil yang tidak tercelah. Siapa bilang, paman tercelah potong giok-sus dengan suara mengejek. Setelah membunuh seorang gadis remaja kau pulang dengan membawa sebuah peti besar. Mustahil kalau paman bukan kekasih malaikat, giok-sus, diam tegur. Ibunya, dengarkan cerita. Pamanmu baik-baik. Cengcit sendiri tidak melayani ucapan keponakannya, ia melanjutkan ceritanya, malam itu kami berkumpul di paseman, ayah menyuruh kami semua menyalakan penerangan sebesar-besarnya. Setelah itu, empat orang pelayan menggotong peti besar itu dan ditempatkan di tengah-tengah ruangan. Ayah duduk dengan didampingi oleh empat istrinya. Dengan Sabtu Isyarat Mata, segera aku melepaskan ikatan tali yang melibat peti besar itu, setelah itu, semua pakunya ku cabuti seluruhnya. Masih segar dalam ingatanku, ketika aku mencabuti paku-paku itu, paman tertawa geli, katanya di antara tertawanya, sebenarnya, gadis manakah yang memikatkan jiyeh sehingga ia jadi lupa daratan. Dia hanya menyuruh seorang bocah membawa pulang petinya, mari, mari kita lihat mustika apakah yang dikirimkan pulang ini segera aku membuka tutup peti, dan aku menemukan sepucuk sampul yang bunyinya begini, dipersembahkan kepada seluruh keluarga Cio Liyang Pei, indah bentuk huruf-hurufnya. Terang sekali, bukan tulisan Liok Susyok. Maka surat itu ku serahkan kepada paman tertua, kau maksudkankan Cing Susyok potong siu siu. Ceng Cip Manggut membenarkan dan meneruskan ceritanya, Toa Susyok menerima surat itu, akan tetapi ia tidak segera membukanya untuk dibaca sebaliknya ia memberi perintah kepada istrinya Liok Susyok, agar membuka bungkusan terlebih dahulu yang berada di dalam peti besar. Bungkusan itu terjahit rapih, kata Toa Susyok kepada Cip Subo, silahkan kau menggunting semua benangnya, heran aku mendengar perintah Toa Susyok. Kenapa dia perlu bertindak begitu cermat sementara itu Cip Subo mengambil gunting. Dan setelah menggunting benang-benang pengikat, dengan kedua tangannya ia membawa bungkusan itu kepada Toa Susyok. Mari kita lihat apa isinya, kata Toa Susyok sambil menjengukkan kepalanya. Pemiatan isi peti itu adalah mayatnya Liok Susyok, kata Ceng Cip dengan cekatan, Liok Subo membuka tutup bungkusan. Tiba-tiba menyambarlah delapan atau sembilan anak panah dari dalam bungkusan, Giyok Chu kaget sampai memekik ketika mendengar peristiwa itu, sebaliknya Sin Hou sama sekali tidak heran. Teringatlah dia, akan pengalamannya di dalam goa dulu, itulah kepandaian dan ciri Gim Choa Long Kun membuat jebakan. Syukurlah, aku tidak terburu nafsu, kata Ceng Cip memuji diri sendiri. Seumpama terburu nafsu, dengan membuka bungkusan itu, maka akulah yang akan mati terjengtang, sebab sembilan batang anak panah itu terbagi dalam dua jurusan, yang empat batang langsung membenam di dada Liok Subo, dan yang lima batang lagi menembus perut Toa Susyok. Hebat racun anak panah itu, hampir berbareng, mereka berdua roboh ke lantai tanpa bersuara. Darah yang mengalir berubah menjadi hitam. Dan mereka berdua mati tiada berkutik lagi, berkata demikian, Ceng Cip menoleh kepada Giyo Chu. Katanya dengan suara mengandung dendam dan ejekan, itulah perbuatan ayahmu. Bagus, bukan? Hem, dan gemparlah seluruh ruangan. Jiya Susyok dan Sam Susyok, serentak mengawasi aku. Mereka menduga buruk diriku, dan memerintahkan aku membuka bungkusan besar itu, dengan terpaksa aku mematuhi perintah itu. Namun tak berani aku menghampiri atau mencoba meraba bungkusan besar itu, aku berdiri jauh-jauh dan membuka penutup bungkusan dengan menggunakan gala bambu. Ternyata kali ini tiada sebatang anak panah pun yang menyambar. Dan, tahukah kalian apakah isi bungkusan itu apa isinya? Giyo Chu balas menanya. Tiba-tiba wajah muka. Tio Ceng Cip menjadi merah padam, nampak sangat bengis. Dengan suaranya ring dia memekik, letulah mayatnya Liok Susyok Giyo Chu terkejut, parasnya pucat itulah berita yang sama sekali tak diduganya. Dan melihat kepucatan wajah Giyo Chu, ibunya merangkulnya. Dan beberapa saat lamanya mereka berdua berdiam diri. Nah, kejam tidak perbuatan itu seru Ceng Cip sebenarnya, sudahlah cukup dengan membunuhnya saja, mengapa perlu membungkus mayat Liok Susyok demikian rapi untuk dikirimkan pulang ke hadapan sekalian keluarga Cio Liang Pei? Kenapa? Coba jawab benarkah kau tidak dapat menjawab pertanyaanmu sendiri? Rijawab Siu Siu, benar-benarkah kau tidak mengetahui apa sebabnya ia sampai berbuat demikian terhadap keluarga Cio Liang Pei Ceng Cip mendengus. Air mukanya berubah merah padam lagi, akhirnya ia berkata, anggap saja aku memang tidak mengetahui. Dan kau yang maha tahu, coba jawab pertanyaanku itu Siu Siu melemparkan pandang ke udara bebas yang penuh dengan bintang-bintang dan sinar bulan. Hatinya nampak tertawan, dan lambat-lambat ia meruntuhkan. Pandangnya kepada alam sekitarnya. Kemudian kepada Gio Chu sambil membelai rambut anaknya, ia berkata, sekarang, biarlah aku yang meneruskan cerita pamanmu waktu itu, umurku satu tahun lebih tua dari usiamu sekarang. Akan tetapi sifatku masih kekanak-kanakan. Aku kosong dari segala masalah hidup, seluruh keluarga memanjakan diriku, segala permintaanku pasti dikabulkan, tetapi ku tahu, seluruh anggauta keluarga Cio Liang Pei adalah sekumpulan manusia-manusia jahat, semua bentuk kejahatan pernah mereka lakukan. Karena itu, aku tidak senang terhadap mereka. Itulah sebabnya, sama sekali aku tidak bersedih hati tak kalah melihat jenazah Liu Su Siok, aku hanya heran. Ku kenal ilmu kepandayan Liu Su Siok. Dialah yang tertinggi di antara saudara-saudaranya, bagaimana dia dapat dibinasakan? Aku bersembunyi di belakang punggung ibu, tak berani aku berbicara sepatah katapun. Ayah mengambil surat yang berada di tangan Toa Su Siok, beginilah bunyinya, ku kirimkan mayat saudaramu ke sini, terimalah dengan rasa syukur. Dia memperkosa kakak perempuanku, kemudian dibunuhnya. Dia pun membunuh ayah bunda dan dua kakakku lagi, jadi semuanya lima orang, yang hidup tinggal aku seorang diri, karena kebetulan dapat meloloskan diri, dan hiduplah aku sebatang keo dari tempat ke tempat. Kini, barulah aku muncul kembali dalam pergaulan. Hutang darah harus terbayar, aku harus menuntut balas sepuluh kali lipat. Dan hatiku baru puas, karena keluarga Ciroli yang pei hutang lima jiwa, maka aku harus membunuh lima puluh jiwa dan memperkosa sepuluh anggauta wanitanya, karena itu, bersiagalah. Peristiwa itu merupakan lembaran sejarah hidupku yang baru, sehingga bunyi suratulim Beng Chin yang menggemparkan terukir kuat dalam ingatanku selama hayat masih dikandung badan takkan tercicir walau sepatah katanya pun. Xin Hou jadi teringat nasib sendiri. Kalau begitu jalan hidup, Gin Cho Along pun sama dengan sejarah hidupnya. Dia pun kehilangan ayah bunda. Dan, dua, saudara sekandung. Cip Ko, benar tidak perbuatannya liok susuok? Dia membunuh seluruh keluarga Lim Beng Chin atau tidak? kata Siu Siu kepada Ceng Cip. Ceng Cip tidak menjawab. Ia hanya memanggut. Tetapi setelah memanggut, tiba-tiba meledak, kami semua hidup sebagai laki-laki, merampas, merampok, membakar rumah atau membunuh adalah pekerjaan laki-laki. Kenapa aku harus memungkiri perbuatan liok susuok? Ia melihat gadis cantik, hatinya tertambat. Tetapi gadis itu mungkin tak mau mengerti. Pastilah dia menolak ajakan liok susuok yang bermaksud baik. Dia menyakiti hati liok susuok. Sebelum diperkosanya, kalau liok susuok sampai membunuhnya, itulah sudah semestinya, kenapa yang lain-lain dibunuhnya pula dan perat Siu Siu, kau anak kemarin sore, tahu apa Ceng Cip setengah memaki. Itulah justru merupakan suatu bukti, bahwa liok susuok terlalu disakiti hatinya, eh, enak saja susuok berkata begitu. Gerutu giok cu, sesudah memperkosa, lantas menbunuh itulah laki-laki sahut Ceng Cip dengan suara gagah. Kemudian ia menyambung cerita Siu Siu, setelah membaca suratnya Lim Beng Chin, ayah tertawa berkakakan, kata ayah, jadi, dia hendak datang kesini? Bagus. Dengan begitu, kita tidak perlu bersusah payah mencarinya dan pada hari itu juga, ayah mulai bersiap-siap. ayah cermat sekali.